Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di atas segala nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya, Ellen Jowett. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alpha dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan jurus selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu ajakan bagi masing-masing kita, supaya kita dapat datang kepada Kristus di bawah kaki salibnya, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, setiap pergumulan hidup kita, sehingga dia akan membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita pun dapat merasakan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Ya walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tapi ada suatu pengharapan yang Yesus berikan bagi kita, yaitu bila mana kita mau, ya merubah akan diri kita untuk menjadi karakter seperti Kristus. Walaupun tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, maka Yesus akan melihat itu dan Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita, untuk sama-sama berjalan di jalan kebenaran Kristus. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang, akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari, nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jenderal Perkasa Bala Tentara Surga. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 5, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan kita menyadari konflik umatnya di hari-hari terakhir ini dengan agen setan yang digabungkan dengan pria dan wanita jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan besar ini. Dan segala kesederhanaan dan keterus terangan juruselamat kita, Jenderal Perkasa Bala Tentara Surga, tidak menyembunyikan konflik tegang yang akan mereka alami. Dia menunjukkan bahaya-bahayanya, dia menunjukkan kepada kita rencana pertempuran serta kerasnya dan bahaya yang harus dilalui. Dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki konflik untuk menghitung harga yang harus dibayar. Pada saat yang sama, dia mendorong semua untuk mengangkat senjata perang mereka dan mengharapkan Bala Tentara Surgawi menyusun pasukan untuk berperang demi membela kebenaran dan kesalahan. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan kita, dia menyadari bahwa konflik besar ini terjadi. Hari-hari terakhir ini, di mana agen setan digabungkan dengan pria dan wanita yang jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan besar ini. Jadi kita harus berhati-hati, ya jangan sampai ya kita menjadi agen daripada si jahat ini ya untuk menghancurkan akan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus menyadari hari demi hari. Ya apakah kita sudah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Ya kita harus mengoreksi kembali diri kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah kita dapat membantu mereka, menolong mereka dengan apa yang kita miliki? Ya Tuhan memberikan kita berkat-berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi bagaimana kita melihat di sekeliling kita? Apakah orang-orang itu membutuhkan pertolongan kita? Ya jadi kita harus sadar bahwa inilah waktunya. Ya jangan sampai kita ya menanamkan sifat-sifat ego itu di dalam diri kita. Ya sehingga kita tidak peduli dengan orang lain. Sehingga kita hanya mementingkan akan diri kita sendiri. Itu adalah hal-hal yang sangat buruk. Ya disitulah setan akan bekerja terus untuk mengeraskan kita. Supaya kita tidak peka, supaya kita tidak menyadari itu semua. Tuhan menunjukkan kepada kita rencana pertempuran serta kerasnya dan bahaya yang harus dilalui. Dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki konflik untuk menghitung harga yang harus dibayar. Pada saat yang sama dia mendorong semua orang untuk mengangkat senjata perang mereka. Dan mengharapkan balai tentara surga yang menyusun pasukan untuk berperang. Demi membela kebenaran dan kesalahan. Waktunya untuk kita siap, untuk kita berjaga-jaga. Ya karena saatnya itu akan tiba. Ya kita tidak tahu kapan tetapi akan segera tiba. Inilah saatnya untuk kita melakukan, untuk kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya kesempatan ini Tuhan masih berikan untuk kita. Ya baiklah kita mau bersiap. Untuk manusia yang lemah akan menemukan kekuatan ajaib dan pertolongan dalam setiap pertentangan sengit untuk melakukan pekerjaan maha kuasa. Ketekunan dalam iman dan kepercayaan yang sempurna kepada Tuhan akan memastikan keberhasilan. Sementara persekutuan besar kejahatan berbaris melawan mereka. Dia meminta mereka untuk berani dan kuat serta bertarung dengan gagah berani. Karena mereka memiliki surga untuk dimenangkan dan mereka memiliki dari seorang malekat di barisan mereka. General tentara yang perkasa memimpin pasukan surga. Seperti pada saat merebut Jericho, tidak satu pun dari balai tentara Israel yang dapat menyombongkan kekuatan mereka yang terbatas untuk meruntukkan tembok kota itu. Tetapi panglima balai tentara Tuhan merencanakan pertempuran itu dengan sangat sererhana. Sehingga Tuhan saja yang harus menerima kemuliaan dan manusia tidak boleh ditinggikan. Tuhan telah menjanjikan kita semua kekuatan. Sebab bagi kamu lah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Ditulis dalam kisah para rasul 2 ayat 39. Ya jadi umat manusia yang lemah akan menemukan kekuatan ajaib dan pertolongan dalam setiap pertentangan sengit untuk melakukan pekerjaan maha kuasa. Ya jadi Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan ajaib untuk dapat bertahan di dalam pertentangan sengit ini. Ya dikatakan sementara persekutuan besar kejahatan berbaris melawan mereka. Tuhan meminta mereka untuk berani dan kuat serta bertarung dengan gagah berani. Di sini juga dikatakan sebagaimana ya orang Israel ini meruntukkan tembok kota yaitu kota Yeriko. Tetapi Panglima Bala Tentara Tuhan merencanakan pertempuran itu dengan sangat sederhana. Sehingga Tuhan saja yang harus menerima kemuliaan. Ya jadi bukan manusia yang menyombongkan diri mereka. Bukan manusia yang ditinggikan. Oleh sebab itu makanya Tuhan menyaring orang-orang yang betul-betul mau bekerja di dalam misi Tuhan ini. Di dalam ladang Tuhan ini. Ya tidak ada yang memikirkan hal-hal lain lagi. Ya tidak ada yang merasa khawatir, tidak ada yang merasa ragu. Tetapi orang-orang yang betul-betul mau menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya makanya Tuhan menyaring dan hanya mendapatkan sedikit saja. Ya karena Tuhan tidak mau melihat orang-orang ini menyombongkan diri mereka oleh karena mereka menganggap bahwa itu adalah kekuatan mereka. Ya karena hanya sedikit orang-orang yang mau dilatih untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Hanya orang-orang yang mempunyai roh pengorbanan yang tinggi lah yang akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kristus. Ya jadi apapun harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya betapa pentingnya kita mempunyai roh pengorbanan itu. Mau berkorban itu adalah hal yang sulit bagi manusia biasa. Ya karena mereka tidak mau melakukan itu. Ya karena pada saat mereka melakukan itu-itu hal yang paling hina. Yang manusia rasakan tetapi itulah yang Tuhan hitung, itulah yang Tuhan lihat. Ya bukan kita yang menilai, bukan orang lain yang menilai tetapi Tuhan lah yang menilai itu semua. Dan dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati itu. Ya memang pada saat kita melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Ya ego kita akan dikikis. Ya baiklah kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan itu. Ya walaupun orang lain akan melihat kita remeh. Akan melihat bahwa kita adalah orang rendah. Ya tetapi Tuhan kita tidak melihat seperti itu. Ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita sama di mata Tuhan, kita adalah ciptaannya. Hanya manusia di dunia inilah yang membeda-bedakan. Di mata Tuhan dia tidak pernah membedakan kita. Karena kita adalah manusia ciptaannya. Diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dia sangat-sangat menyayangi kita. Ya hanya dunialah yang melihat seperti itu. Ya tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Ya baiklah kita mau terus datang kepada Tuhan. Meminta akan tuntunannya. Di sini juga dikatakan Tuhan berjanji. Akan memberikan kita kekuatan. Sebab bagi kamu lah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Ya jadi dia memanggil kita dengan panggilan yang sama. Ya bagaimana kita merespon panggilan itu. Ya bila kita sudah siap. Bila kita sudah mau menerima panggilan itu. Baiklah kita mengatakan ya Bapak inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendakmu. Disitulah kita akan merasakan kedamaian yang sungguh luar biasa. Yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bukanlah bakat hebat yang kita butuhkan sekarang. Ya tidak ada bakat hebat yang Tuhan butuhkan. Ya hanya Tuhan butuhkan itu hati kita. Apakah kita benar-benar mau bertobat di hadapan Tuhan. Dosa-dosa manusia mungkin tampak begitu menyinggung Tuhan. Sehingga sepertinya tidak terkalahkan. Tetapi Kristus telah mengutus wakilnya. Rokudus untuk mengelilingi agen-agennya yang hidup. Yang ditugaskan untuk menembusi ketidaktahuan. Dengan sinar terang anak kebenaran. Suaranya akan memberikan kepastian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya di dalam Matius 28 ayat 20. Fakta ini harus selalu ditempatkan di hadapan kita. Kita sedang berperang di hadapan dunia yang tidak kelihatan. Jadi kita sedang berperang di hadapan dunia yang tidak kelihatan ini. Ya bagaimana Tuhan menjanjikan. Suatu hal yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan. Tetapi baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Dikatakan suaranya memberikan kepastian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir dunia ini. Ya baiklah kita mau. Terus bersyukur, berterima kasih. Disitulah kita akan merasakan bahwa kita adalah orang yang tidak berdaya. Dan kita memerlukan akan pertolongan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya jangan sampai kita terbuai oleh berbagai-bagai hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya setan akan memberikan itu kepada kita. Dan disitulah bagaimana kita akan memilih antara kita memilih jalan kebenaran atau jalan kebinasaan itu di dalam kehidupan kita. Ya pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Ya karena hal kuasa memilih itu Tuhan berikan untuk kita. Ya sebagaimana Adam dan Hawa. Manusia yang pertama itu kuasa memilih itu sudah diberikan kepada mereka. Ya sehingga mereka dapat memilih. Ya sebenarnya Tuhan ingin ya supaya kita semua umat manusia ini selamat. Ya dia tidak ingin dari kita ini binasa. Oleh sebab itu dia masih terus memberikan kita kesempatan hari demi hari. Untuk mau kita sadar bahwa dia lah satu-satunya penolong kita. Disini juga dikatakan dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa. Ya Tuhan tidak melihat bakat hebat kita. Ya melainkan Tuhan melihat kerendahan hati dan usaha pribadi yang langsung dan dikhususkan. Serta berjaga-jaga dan berdoa bekerja dengan segala ketekunan. Ya jadi Tuhan tidak menuntut banyak. Dia hanya meminta kita untuk berjaga-jaga, untuk berdoa dan bekerja dengan ketekunan. Ya itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kita dapat memancarkan akan kasih krisus dimanapun kita berada. Ya sebagaimana para murid Yesus memanggil mereka, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya tapi bagaimana mereka langsung ya mengikuti sang juru selamat itu. Karena mereka tahu ya bahwa inilah mesias itu yang akan memberikan mereka jalan kebenaran. Ya mereka tidak memikirkan lagi apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka pakai, mereka harus tinggal di mana. Tapi mereka hanya fokus kepada sang juru selamat itu. Ya sehingga disitulah mereka dapat merasakan bagaimana kebersamaan bersama-sama dengan krisus adalah hal yang paling indah di dalam kehidupan mereka. Ya jadi inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh menjadi berkat bagi orang lain. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, baiklah kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita pun akan menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.